Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Menko Polhukam, Teju Edi Purniato menegaskan pemerintah tidak akan melakukan tekanan dan mempersilahkan mahasiswa untuk berunjuk rasa sebebasnya. Bahkan kritik para aktivis mahasiswa itu akan menjadi perhatian pemerintah untuk lebih memperbaiki kebijakan pembangunan. Di setelah-setelah pembukaan workshop Kompolnas Program with University di Bogor, Jawa Barat, Menko Polhukam, mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan aparat terkait pihak kepolisian dan TNI untuk memberikan keleluasaan pada mahasiswa dan aktivis untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Sebab kritik itu merupakan masukan positif bagi pemerintah saat ini dalam menjalankan roda pembangunan. Teju membantah bila pertemuan Presiden Joko Widodo dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa selasa kemarin sebagai bentuk intervensi pemerintah. Justru kesempatan itu dipergunakan pemerintah untuk bisa mendengar dan menyerap aspirasi mahasiswa. Saya sudah koordinasikan dengan pemerintah dan TNI bahwa mereka cukup untuk mengawal jalannya demo yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Dan sudah ada koordinasi antara aparat TNI PORI dengan mahasiswa. Pembangun kemarin Bapak Presiden juga sudah merima beberapa anggota BEM di istana. Jadi untuk anggota BEM ini bukan kita, tadi ada pertanyaan juga di luar, apakah sudah dibeli oleh pemerintah atau di kooptasi, tidak. Bapak Presiden ingin mendapatkan masukan apa yang diinginkan, apa yang ingin disuarakan dari masyarakat. Dari masyarakat.